Intro Lomba menangkap bebek ini syaratnya tidak terlalu berat Seluruh peserta akan ditutup matanya Bagi siapa saja yang bisa menangkap bebek paling banyak Berarti dia pemenangnya Alah gesit-gesit pisan ui bebeknya Tenang walaupun sulit namun Abdi tidak akan bonyerah Ih sigasihin aja sih tuh teh Jess kak diek Disuruh ini bikin toor asin mau nyari bebek Itu sahak Jess Itu sahak Teteh Sekarang tuh samper gendela cik Ayo nanti Eh ringgis Kamu teh disuruh ini nyari toor bebek malah nyari bebeknya Aku maha sih Nyari toor bebek buat apa tetep Iya buat bikin toor asin Buat bikin toor asin kapan? Sekarang daripada AAQ main bebek menikuti saya bantuin Boleh teteh Bikin toor asin Hayu atuh Hayu atuh Bentar kenalan dulu Saya terangga Saya memel Oh memel Hayu Jess Ayu ya sendiri kan Hayu atuh Hayu atuh AAQ daripada main bebeknya di bebek Sebelum bikin telur asin Abdi sama Neng Meilinda mau cari dulu bahan baku telur bebeknya dulu Nyarinya dimana Neng Iya langsung dari peternak bebeknya atuh AAQ Tuh peternakannya sudah mau ngambil telur bebeknya Iya si anak Wah aneh jenang nih di teteh Ayo atuh Lepas ada si anak Ayo Ehh Oh Ayo Wah Tuh lihat Mel Telur bebeknya banyak pisan. Pane ini mah. Iya, kita ambil semua atuh. Untungnya bebeknya pada baik semua ya. Kita datang langsung pada minggir. Iya atuh, Neng. Pada dasarnya ketika kita masuk kandangnya, otomatis bebeknya langsung menghindar. Jadi ini mempermudah kita untuk mengambil telur bebek di sarannya. Oh iya, Neng. Ambil telur bebeknya jangan asal ya. Pilih telur bebeknya yang cangkangnya tidak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal, maka mempersulit pada saat proses pengasinan telur bebeknya. Iya betul. Sama satu lagi, A. Pilih telurnya yang agak berat. Hal ini menandakan bahwa telur bebeknya baru menetas. Wah, kayaknya sudah cukup telur bebeknya. Tuh, lihat Mel. Boboko abdi tospinuh pisan. Oh iya ya, A. Yaudah atuh, langsung kita olah telur bebeknya menjadi telur asin. Kali ini, Abdi sama Neng Mei Linda mau ke tempat pembuatan telur asin. Kebetulan tidak terlalu jauh dari ternak bebek tadi. Masih di sekitar daerah Margawati, kota Garut. Telur bebek yang baru diambil dari kandang, dibersihkan dulu dengan air bersih ya. Digosoknya jangan keras-keras ya, nanti telur bebeknya malah pecah lagi. Siap Neng Melinda. Arangga pasti membersihkannya dengan lembut dan penuh perasaan. Ahai. Lanjut. Kalau telur-telur bebeknya sudah bersihkin celong kayak gini, baru kita bikin telur asinnya. Nah, semua bahan-bahan tadi dicampurkan dengan tanah liat yang sudah didiamkan selama satu hari. Tanah ini biasa diambil di pinggir sawah. Hayu A, campur lagi garam sama tanah merahnya. Habis itu aduk terus tanah liatnya ya. Terakhir tinggal tambahkan abu gosoknya. Nah, kita di abu anteh, fungsinya kango naon, Pak. Nah, jadi gitu. Ternyata fungsinya abu itu selain untuk mencuci piring, bisa juga untuk perasa telur asin dan biar cepat. Tahu nih? Tahu nih? Tahu nih? Tahu nih? Tahu nih? Kalau sudah, telur bebeknya tinggal dicelupin deh satu persatu ke adonan tanah liat ini. Setelah dicelup, diapain lagi Mel? Kalau semua sudah dicelup, tinggal didiamkan kurang lebih 2 sampai 4 minggu. Agar rasa asinnya benar-benar meresap ke dalam telurnya. Kalau sudah didiamkan hampir sebulan, baru telurnya dibersihkan lagi. Terakhir, telur-telur bebeknya tinggal direbus ya, Neng. Kalau bagian perebusan tidak perlu lama-lama, cukup 10 sampai 15 menit. Sampai telur asinnya benar-benar matang. Neng, itu terus asap, Can. Angkat wajah, iya. Oh, ayah serokan. Terus kalinya ke, Neng. Hati-hati ya, Tua, ngangkat telur asinnya. Soalnya masih panas pisang, iya, Teh? Siap, Neng. Tapi ini sudah benar matang, kan? Abdi cobian hula ya, Neng, telur asinnya. Biar memastikan telurnya sudah matang atau belum. Mana? Alah, panas, Neng. Tetap panas. Atau berbicara. Pecahkan, ya, Neng. Terus kemahasi. Carana, Neng. Langsung belah dua kianya. Terus kemahasi yang langsung belah dua, Tua, Asinnya. Wow. Ah, masih ngeti, iya, Neng. Hmm, rasa telur asinnya rawas pisang, ya, Neng? Apalagi telurnya baru aja matang. Kalau kata netizen, mah, fresh from the oven. Gitulah. Iya, benar. Telur asin paling enak ketika dimakan pas lagi hangat-hangatnya. Eh, itu siapa, Pak. Bumah, Pak. Ah, benar, Pak. Iya, Kak Ngo Abi. Neng, tinggal di pasihan. Atau penuhun pisang, Pak. Hayu, Atau, A. Lanjut kita masak. Nah, kali ini kita mau masak apa, Rangak? Apa, Cik? Nah, kali ini kita mau masak botok telur asin. Teteh udah pernah nyobain belum? Oh, belum. Sekarang kita masak. Hayu, Teteh. Teteh bagian apa? Ngerendosok. Memel marun. Sayama ini, Mel. Buka telur asin. Sini, A. Bagian abdi marut kelapanya. Kalau Arangga, tolong kupasin telur asin yang sudah direbus aja ya. Siap, Neng. Apapun kulakukan buat Neng Melinda seorang. Alah, jadi gombalt, ya. Selain parutan kelapa, bumbu yang sudah dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan sedikit bunyit. Neng, sudah beres marut kelapanya? Sudah, A. Aduh, Teteh. Tinggal, itu sering si memang itu resing si. Atau, tinggal. Berarti kan tu naun enak, Teteh. Ngaduknya. Galokun, ya, berarti. So, kainan naun-naun kadukun. Bumbu. Bumbu, nak. So, Teteh. Senok. Senok? Senok, senok. Senok. Senok, So. Sebelum dicampurkan, tambahkan dulu daun bawang, potongan sereh, dan daun salam, ya. Biar botok telur asinnya memiliki aroma yang wangi ketika dikukus nanti. Kalau sudah, tinggal diaduk deh hingga bumbunya merata. Botok mirip seperti pepes. Daun pembungkusnya menggunakan daun pisang. Telur asin yang sudah dikupas dan dipotong sama arangga tadi, kita masukkan ke daun pisang yang sudah dibakar. Lalu, tinggal ditutup dengan adonan parutan kelapanya. Kalau sudah, tinggal ditutup. Lalu, dikukus. Gak usah lama-lama. Cukup 10 sampai 15 menit saja. Biasanya nih, kalau tanda botok sudah matang, warna daun pisangnya akan berubah menjadi agak lebih hitam. Seperti kayak gini nih. Tandanya botok telur asinnya sudah siap untuk diangkat. Makanan ini awalnya dibuat karena banyaknya ampas kelapa yang sayang apabila dibuang. Akhirnya diolah agar menjadi lebih bermanfaat. Biasanya teh, botok menggunakan ikan teri untuk bahan pelengkapnya. Namun ternyata bisa juga loh menggunakan telur asin seperti ini. Hmm, benar oi. Ternyata botok ditambah telur asin teh memang pas dan cocok pisan. Gimana Mel? Rawes kan? Iya, ak. Nikmat pisan. Bumbu botoknya benar-benar meresap ke dalam telur asinnya. Jadi pengen nambah lagi kan? Arangga, ternyata telur asin teh belum diolah juga. Udah enak apakah diolah? Ah, benar Mel. Nih ya, ternyata botok telur asin tuh enak nih. Botok telur asin kan biasanya pakai teri. Pakai, apa ini Mel? Telur asin juga benar-benar enak nih. Perpaduan antara kelapa parut, kunyit, dan rempah-rempah lainnya tuh benar-benar meresap sama telur asinnya. Menih gurih jadi nanti. Benar Mel. Kayak enam burang huap, hiji dua tilu, am. Hmm, kalau setan. Selain mengandung protein, ternyata telur asin memiliki zat besi yang cukup tinggi. Yang bagus untuk penderita anemia atau kurang darah. Kita main ke situ cole yang berada di wilayah kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat. Oh iya, di setu ini biasanya juga dijadikan tempat bermain dan berenang bagi anak-anak yang tinggal di dekat setu. Tuh bener kan, setunya sudah ramai sama anak-anak. Tidak hanya menjadi tempat penampungan air saja. Situ ini juga sering dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencari ikan maupun kerang. Kang, uji naun kang didinya. Oh, ngalah kijing. Aku makhluk kijing teh. Lihat kan, satu kan. Nah, neng, kijing, neng. Kamu menih agulnya. Kerang, Memel. Tapi menih agulnya kiri. Iya, itu kerang air tawar berarti nya kang, larasnya kang. Abi atuh ngiringan kang, nyalanya kangnya. Orang bantasan kok Abi. Nah, Memel. Hayu, Memel, orang gak jemur. Aku disini aja. Iya, atuh hayu, orang nyebur. Aku mah di pinggir. Aku nyang-nyang satunya. Ah, awalnya nung nyebur. Ah, alasan wai si neng mah. Padahal ini airnya menis seger pisat. Gini nih, kalau anak lingkungan alamnya masih terjaga. Berenangnya ya disitu begini. Kalau ini mah, main sambil nyari kijing atuh ya. Tuh, lihat kayak gini aja. Udah seneng banget kan. Hei, berontok, berontok. Kijing merupakan jenis kerang air tawar yang biasanya hidup di pasir sungai, situ maupun perairan dekat sawah. Karena hidupnya di dalam pasir, maka kerang kijing akan lebih mudah ditemukan jika berada di sungai maupun situ yang sedang surut. Walau setunya tidak sedang surut, pasti Arangga bisa lah dapat kerang kijingnya. Ayo semangat, A. Pasti dapat kerang kijingnya. Tenang, Abdi mah orangnya dipe pria yang tidak mudah menyerah. Abdi cari lagi sampai ke dasar situ. Tuh, kan benar dapat kerang kijingnya. Ayo, berudak. Walaupun dingin, tetap semangat ya cari kerang kijingnya. Wah, ini mah banyak pisang dapetnya. Kalau begini, langsung aja kita olah A kerang kijingnya. Kali ini kita mau masak apa Arangga? Sekarang teh, kita mau masak walau kijing, bumbu, berem. Nah, benar banget. Ibu, hayu sekarang mau kita masak. Hayu, Neng, masak. Saya motongan labu, yuk. Yuk, kita masak. Abdi motongin walau sama nanasnya ya. Soal bumbu merahnya, Abdi serahkan kepada Ibu Enung dan Neng Melinda ya. Siap, A. Ini juga lagi rendos cabai merah. Cabai merah keriting sama bawang putihnya, A. Yang namanya bumbu merah, pasti banyak menggunakan cabai merah. Tapi punten nih, A. Pasti rasanya pedas bisan. Tidak tahu, Nato, Mel. Abdi mah kuat makan pedas oge. Nah, sekarang Abdi mau merebus kerang kijingnya dulu. Kerang kijing yang sudah dibersihkan terlebih dahulu, lalu rebus dengan air yang mendidih. Pada saat perembusan, jangan lupa dikasih garam dan bumbu penyedap lainnya ya. Biar si kerang kijingnya teh lebih terasa enak dan gurih tentunya. Eits, jangan lupa Mel. Kasih potongan nanas juga ya. Kenapa, Mel? Di Jawa Barat itu, kalau masak kijing atau merebus kijing selalu memakai nanas. Kenapa tuh, Arangga? Biar dagingnya empuk sama gampang untuk copotnya dari si cangkang kerangnya itu, Mel. Oh, jadi gunak gitu. Bener pisang. Oh, iya, iya. Tanda kerang kijing sudah matang bisa kita lihat ketika cangkangnya sudah mulai terbuka kayak gini, Mel. Nah, terus habis sudah direbus gini, proses selanjutnya apa, Arangga? Nah, kalau sudah, kita angkat dulu panci rebusan kijingnya. Terus kita ganti ke wajan buat tumis bumbu yang sudah direndos kamu tadi. Tumis bumbu merahnya sampai meneluarkan aroma. Lalu jangan lupa dikasih bumbu dan air secukupnya. Setelah itu, baru masukkan kijing dan potongan labu atau wawaluh ini ya, Arangga? Betul sekali. Untuk potongan labunya, dimasukkan belakangan ya. Biar ketika dimasak, labunya tidak mudah hancur. Wah, kayaknya kerang kijingnya sudah matang tuh, Ah. Duh, kok hanya menikah golak pisannya? Cobaan ya. Ih, menikah Bita. Alah. Bita, gorkan. Aduh, enak, kok kena memel. Bu, iya asak, Bu. Asak. Angkat pae. Siap, Bu. Bu, iya asak, 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 bu, iya asak 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 bu. Lanjut Mel, kita sikat kerang kijingnya. Gimana rasanya Mel? Hmm, manis laus pisan A. Ternyata rasa kerang kijing teh hampir sama dengan kerang hijau dari laut ya A? Iya benar pisan Mel. Mel, bedanya kerang kijing ini dagingnya lebih besar daripada kerang hijau yang tinggal di laut. Selain itu, daging kijingnya ternyata empuk juga ya A. Jadi makin nikmat dimakannya gitu. Rasa walunya enak banget Mel. Terus bumbunya merasa pisan nih sama si kijingnya. Lihat Mel, makannya kuat ke di suruput sama aman nih. Suruput. Hmm. Jangan lupa Mel, memakan kerang baik juga bagi tubuh. Karena dalam kerang mengandung zat besi cukup tinggi. Sehingga cocok banget buat penderitaan anemia atau kurang darah. Sehingga bahasa. Cinta-san. Sehingga bitches. Setup treatment. Sip, atenta más. Cinta-san. Sehingga bahasa. Sip. Sudi IPc. Sehingga bahasa. Terima kasih.